Sekali lagi kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Paul Porodong, pengarah strategi Stasabah memperkatakan tentang program pendataan yang diketuayuli yang berhormat Datuk Seri Timbalan Kota Menteri kita. Dokter, saya percaya apa yang kita bincang tentang pendataan tadi itu orang mulai paham. Dan saya tengok saya sendiri pun sudah nampak bayang-bayang dia yang hujung sana itu ada penyelesaian yang tuntas. Tapi sebenarnya inisiatif-inisiatif seperti ini sudah pernah dibuat dan selalu dibuat selalu diwar-warkan oleh orang-orang terdahulu daripada kita. Termasuk macam PSS semua itu. Tetapi mungkin ada perbezaan. Jadi mungkin dokter ada penjelasan, pencerahan kepada umum. Apa perbezaan dia antara pendataan yang kita buat sekarang ini dengan inisiatif-inisiatif orang-orang terdahulu daripada ini? Terima kasih. Saya faham ada banyak pandangan di luar sana, ini apa bezanya dengan PSS. Sebenarnya kita coba menyelesaikan benda yang sama. Warga asing? Warga asing. Kita punya pendekatan juga hampir sama. Bukan sama ya? Hampir sama. Karena kita melibatkan agensi-agensi, kerajaan, penguatkuasaan, kita menggunakan undang-undang yang ada untuk kita melakukan tindakan-tindakan ini. Cuma argumen saya begini. Kalau pihak-pihak ini kata, ini benda yang sama. Saya kata, Dan, kenapa kamu ada masalah untuk tidak menyokongnya? Sokong saja lah. Betul lah. Ini masalah kita bersama. Jadi kenapa kita harus berdebat lah, kata, oh ini benda yang sama, kamu tiru, kamu punya. Oke, saya sudah katakan tadi, ini benda yang sama. Lebih kurang sama. Ada banyak dia punya persamaan-persamaan, subject matter dia sama, sasarannya sama, pendekatan dia pun hampir sama. Jadi kalau sama, sokong saja. Jadi adakah dokter berpendapat, semua perkara yang dibuat ini, kita ambil titik persamaan itu sebagai untuk agree bersamalah, untuk setuju bersama, kan? Ya, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu lah. Cuma, pandangan kita, kita rasa pendekatan yang kita buat sekarang ini, masalah yang sama ya, tetapi pendekatan kita, cara yang dibawa oleh kerajaan ini lebih baik. Dan saya bagi satu contoh. Apa yang kita buat sekarang, kita mulakan daripada crossroad. Kalau kita lihat, belum ada pengumuman lagi daripada kabinet, kerajaan persekutuan, belum kita bercakap apa-apa di parlimen, tidak ada pun bercakap apa-apa di parlimen. Kita tidak cakap di peringkat kabinet, yang kita dengar ini pengumuman-pengumuman, cadangan-cadangan begitu daripada individu, mungkin ada menteri juga ada cakap, tetapi ini cadangan. Kalau Tuan Jalumin masih ingat, menteri dalam negeri sendiri pernah mencadangkan, oh kad warga asing. Tetapi kerajaan negeri sahabat kata, eh bagi kami ruang untuk berbincang. Jadi cadangan dia, itu bukan keputusan ya. Cadangan. Baru cadangan. Jadi kita nampak sekarang ini, kita sudah mengadakan sisi town hall. Kita ada cuba melibatkan grassroot, pandangan daripada semua pemegang taruh, mahkamah anak negeri, seluruh sahabat kita panggil. Termasuk pembangkang. Parti-parti politik, termasuk pembangkang, untuk memberikan hujan mereka, beri peluang, kalau kamu mau bangkang pun bangkanglah. Sebab kita tahu ini masalah bersama dan perlu ditangani secara bersama, secara penglibatan. Pelibatan yang menyeluruhi, ini yang kita mau. Jadi, saya difahamkan hari itu ada juga pati pembangkang, kita panggil dia tidak datang. Itu tidak apa lah, dia tidak mau datang, dia tidak mau cakap. Tetapi, sepahas kerajaan negeri punya rancangan, kita sudah libatkan semua dan terbukti pada hari itu, 99% hadirin menyukung pendatangan ini. Ini pun, kita belum kata ini keputusan kabinet negeri. Ini belum keputusan kabinet persekutuan. Baru cadangan jawatan kuasa ini. Ini masih lagi di peringkat cadangan. Jadi, kalau kita lihat, baru di peringkat cadangan pun, kita sudah cuba libatkan semua. Ini baru, belum keputusan ya? Ya, ya. Belum siapa-siapa buat keputusan. Kita cuba libatkan semua, sebab ini adalah masalah bersama. Ini bukan masalah kerajaan negeri hari ini. Ini bukan masalah kerajaan negeri akan datang. Ini masalah kita sekarang. Betul, masalah kita. Ini bukan masalah kerajaan, ini masalah rakyat. Jadi, wajarnya rakyat dilibatkan. Ada libat urus. Jadi, jangan terlalu panik dengan apa. Semua yang kita dengar ini, ini semua masih di peringkat cadangan. Mana yang teruskan ada cadangan itu, sila bagi terus cadangan. Kalau ada kebimbangan, kerisauan, sila suarakan. Kita terbuka. Terima kasih. Saya rasa sebab kita nampak jawatan kuasa yang diketuai ini, yang berhormat timbalan ketua menteri ini, sedang mengumpul semua data, cara, dan mungkin resolusi, dan solusi, macam mana mau menyelesaikan. Dan yang saya paham mungkin akan dibentangkan kepada kabinet pada 27 hari bulan ini. Jadi, kita masih ada masa. Kalau siapa-siapa di luar sana yang mungkin mempunyai idea yang baik, macam mana untuk menangani warga asing yang ada di Sabah ini, yang mungkin terlepas pandang oleh kita, sila bagi pendapat. Tetapi, macam yang dokter kata itu, bagilah pendapat secara rasional. Jangan bagi pendapat yang orang kata main hentam keromo. Itu bukan pendapat yang membina. Kita mau pendapat. Tidak produktif. Ya, kita mau pendapat-pendapat yang produktif. Tapi, kita minta warga di sana itu, cuba pikir-pikirkan tentang ini. Mungkin pasal perbezaan ini sudah selesai kita buat. Apa perbezaan antara pendataan sekarang ini dengan inisiatif-inisiatif yang dahulu kita buat. Kita berhenti sekejap lagi. Kita sambung kepada segmen yang seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.